Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walaafiat, amin Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Bu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Karena pribahasa mengatakan, tak kenal maka tak Sayang, betul sekali Bu Guru adalah mahasiswa dari Universitas BINIKA PGRT Tulunganggung Nama saya Diyah Ayurat Musari Kalian bisa memanggil Bu Guru Diyah Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini Jangan lupa kita isi absensi dulu Isi absensi yang sudah dikirim di grup WA disini Hari ini kita akan melanjutkan KD 3.2 Ini dia katanya Yaitu tentang perangkat input dan output Indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu menjelaskan perangkat input dan output Terus juga mengelompokkannya dan dapat mempresentasikannya pada komputer Seperti ini Dibaca dulu ya Sebelum kita lanjut ke materi Mungkin ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu Coba kita belajar apa minggu lalu Betul Kita belajar tentang perkembangan teknologi komputer Mulai dari generasi yang pertama Hingga generasi yang ke hari ini Kita akan belajar Perangkat input dan output Apa sih itu perangkat input dan output Apa saja yang termasuk di dalamnya Dan bagaimana sejarah perkembangannya Bu Guru akan menunjukkan gambar disini Kalian amati dulu gambarnya ya Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan Apa maksud diagram perangkat hardware ini Kalau belum tahu kita bahas bersama-sama Gambar disini menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware Dimana hardware tersebut memiliki berbagai komponen seperti ini Perangkat input, perangkat output, storage device atau media penyimpanan Dan juga CPU atau central processing unit Dimana disitulah sistem dan otak komputer bekerja Untuk storage media storage disini Atau media penyimpanan Biasanya terdiri dari RAM dan ROM Atau dari One-Leary Memory Dan untuk CPU, central processing unit Disini biasanya terdiri dari otak komputer yang berbentuk bulat Atau yang kita namakan dengan GZ Itulah inti komputer Tapi kita hari ini tidak membahas secara detail tentang kedua perangkat komputer tersebut Tapi kita fokus ke perangkat input dan output Perangkat input yaitu disebut juga dengan perangkat masukan Dimana perangkat ini berfungsi memasukkan perintah apapun datang ke dalam prosesor Untuk diproses menjadi semua informasi Seperti itu Contohnya Yang pertama adalah keyboard Kalian semuanya disini pasti pernah melihat keyboard Atau mungkin semua sudah menerikinya Keyboard yaitu salah satu perangkat komputer Dimana berupa tombol-tombol dan papan Yang dapat menginputkan data Yang nantinya akan ditampilkan pada komputer Perangkat input yang kedua adalah mouse Dulunya mouse pertama kali ditemukan berbentuk balok kayu Hingga yang berkembang saat ini Mouse sudah menggunakan teknologi derkabel Atau tanpa kabel Dan yang terbaru saat ini sudah menggunakan teknologi laser Mungkin ada yang tahu Mouse pertama kali ditemukan dengan teknologi tanpa kabel Siapa yang menemukan? Betul sekali Teknologi tersebut ditemukan oleh Logitech Dan Merk Salah satu mouse ini juga sangat familiar Mungkin semua kalian yang juga menggunakannya Sekarang kita lakukan ke Contoh perangkat input yang terdiga Contoh perangkat input yaitu Joystick Joystick ini berbentuk tuas Atau pun tongkat yang dapat bergerak ke segala arah Ini dia gambarnya Kalau kita sudah membahas perangkat input Sekarang kita melantikannya ke perangkat output Perangkat output atau disebut juga dengan perangkat keluaran Adalah perangkat yang berfungsi untuk melihat atau menambahkan data Yang kita peroleh dari input yang sudah kita masukkan pada komputer Nah, apa sih contohnya perangkat output? Yang pertama adalah monitor Semuanya pasti memiliki PC atau komputer di rumah Atau ada juga yang memiliki laptop Pada layar tersebut Layar kotak yang bisa menampilkan informasi Kita sebut monitor Adalah salah satu contoh perangkat output Dimana monitor ini bisa menampilkan data atau grafik Ataupun teks yang kita inputkan Contoh yang kedua Contoh yang kedua adalah speaker Si speaker disini berfungsi untuk mengolah data dalam bentuk audio Lalu kita lanjutkan ke contoh yang ketiga Yaitu layar komputer Perangkat output yang ketiga adalah proyektor Proyektor merupakan salah satu perangkat output Yang berfungsi mengambil image dari layar komputer Yang akan diproyeksikan di layar yang lebih besar Seperti ini dia contohnya Kita biasanya juga menggunakannya dalam prosesi belajar-memajar di dalam kelas Karena ini masa pandemi Jadi kita tidak bisa menggunakannya Sekarang sudah tukul berapa? Betul sekali Tidak terasa ya Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Kita sudah belajar mulai dari perangkat input dan output Berbagi macam contohnya Lalu apalagi Mungkin ada yang bisa menyimpulkan Betul sekali Perangkat input dan output adalah salah satu komponen komputer Yang berfungsi untuk mengirim masukan Dan juga peluaran Seperti ini Baiklah anak-anak Setelah pembelajaran ini selesai Jangan lupa klik link yang sudah mengirim di grup WA ya Jangan lupa isi aksen, nama, dan juga soal-soal kerjakan dan lain-lain Dan apabila ada yang ingin ditanya Jangan lupa ikuti di grup WA ya Jangan lupa ikuti yang sudah selesai Jangan lupa ikuti yang sudah selesai Jangan lupa ikuti yang sudah selesai Mudah sekali bukan pembelajaran kita hari ini Sebelum kita akhuri Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Baiklah sampai disini dulu Pembelajaran kita hari ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh